Ada fragment skeletal, ada fragment non-skeletal. Ini adalah fragment atau alokem yang tidak bisa kita identifikasi berasal dari organisme apa. Nah, kalau kita tidak bisa identifikasi, maka kita masukin dia ke dalam fragment non-skeletal. Oke, itu tadi semuanya adalah yang non-skeletal. Kita masuk sekarang yang ke skeletal ya. Kalau kita nyatakan kalau fragment itu skeletal, tandanya adalah kita bisa identifikasi dia berasal dari hewan apa. Nah, ini sebagai acuan saja, kayak Brachiopoda, Breuzoa, Ostracoda, Echinoderm, Foraminifera, itu berasal biasanya komposisinya adalah kalsit. Tapi kalau kayak Stromatoporoid, Molusca, Green Alga, Coral, itu biasanya Aragonit. Dan juga kayak Sponge, Radiolaria, itu Silica. Ada Ekstraklas dan juga Intraklas. Dua-duanya ini kita sebut secara umum sebagai Litoklas. Nah, apa itu Ekstraklas? Ekstraklas ini adalah sebuah klassta atau fragment atau alokem yang berasal dari batuan limestone yang lebih tua. Nah, jadi Ekstraklas ini adalah batuan gamping yang lebih tua yang berada di luar lingkungan pengendapannya. Nah, kalau dia masuk ke dalam lingkungan pengendapan yang baru, nah, itu kita sebut sebagai Ekstraklas. Klassta dari luar. Ada juga Intraklas. Intraklas ini derived from seafloor. Dia berasal dari lantai lautan yang berdekatan dengan tidal flat atau carbonate beach. Nah, untuk kalau seandainya kita tidak mampu membedakan antara Ekstraklas kahdia atau Intraklas kahdia, kita sebut sebagai Litoklas. Litoklas ini adalah sebuah term non-spesifik yang digunakan kalau kita tidak mampu membedakan atau tidak bisa membedakan antara Ekstra dan Intraklas. Maka kita akan gunakan Litoklas. Nah, oke. Kita masuk ke Mikrit, yaitu Matrix. Seperti Matrix di batu sedimentan korbonat. Jadi, ini mekanisme bagaimana sebuah Mikrit itu terbentuk. Jadi, ada cangkang hewan ataupun ada tumbuhan laut yang mengalami mechanical breakdown. Nah, jadi komposisinya tidak berubah, hanya ukurannya berubah menjadi lebih kecil. Jadi, dia mengalami abrasi, sehingga lebih halus, akhirnya terbentuklah Mikrit. Komponen penyusun batuan karbonat yang lainnya adalah semen. Jadi, semennya ada sangat banyak macamnya. Batuan sedimen non-karbonat juga punya semen, tapi kandungannya yang berbeda. Jadi, ada sangat banyak jenisnya. As you can see in this picture, ada yang keras semen. Bentuknya seperti kerak, berblok-blok, seperti ini. Ada yang namanya isopagus, seperti ini. Jadi, satu partikel itu terdiri dari satu semen. Ada yang botroidal, bentuknya yang bergelombang. Ini gambar-gambarnya saja. Ini bisa kamu lihat. Di sini, itu. Kelihatan ya. Nah, ada jenis-jenis semen. Nah, ini as you can see, ini adalah partikelnya, atau alokem-nya, direkatkan oleh semen-semen isopagus di sini. Komponen terakhir yang tak kalah pentingnya adalah porositas. Di kelas sebelumnya, saya sudah bahas tentang porositas. Kita bisa bagi dia menjadi dua. Porositas primer dan juga porositas sekundar. Porositas primer kita juga bisa bagi menjadi dua. Intrakelas dan juga interkelas. Nah, jadi duanya berbeda nih. Kalau interkelas adalah porositas antarbutir. Jadi, ada butir, ada butir. Nah, diantaranya itu adalah porositas interkelas. Tapi kalau porositas intraklas adalah porositas yang terdapat di dalam butirnya. Ada juga porositas sekunder. Ada dua jenis juga. Akibat dari disolution, atau pelarutan, atau hasil dari fracture. Nah, disolution ini karena partikel karbon ini sangat rentan akibat pelapukan kimia. Sangat mudah hancur. Jadi, sangat memungkinkan terbentuk porositas sekunder hasil dari pelarutan. Jadi, contohnya ada partikel terlarutkan. Dia bisa bolong. Akan menghasilkan porositas sekunder. Oke, kita masuk ke bahasan terakhir yaitu klasifikasi. Ada dua klasifikasi yang sangat umum kita gunakan untuk mengklasifikasikan batuan sedimen karbonat. Yaitu menggunakan Vox 1999 dan juga Dunham 1962. Kedua klasifikasi ini merupakan klasifikasi yang sudah digunakan dari 50 tahun yang lalu. Dan sangat populer. Nah, meskipun klasifikasi ini sangat tua. Tapi, dia sudah dikembangkan oleh peneliti-peneliti lainnya. Tapi, tetap menggunakan dasar dari Vox dan Dunham ini. Jadi, ada sangat banyak rombakan-rombakan yang sudah dibuat. Tetapi, basicnya tetap Vox dan juga Dunham. Mari kita lihat satu persatu. Yang B dan C ini adalah klasifikasi Vox dan juga Dunham. Tapi, ada satu lagi yang berdasarkan ukuran butirnya saja. Jadi, ada tiga nama. Kalau ukurannya lebih dari 2 mm, namanya Kalkirudit. Kalau dia ukurannya 2 mm sampai 62 mikrometer, namanya Kalkarenit. Nah, kalau dia ukurannya kecil, kurang dari 62 mikrometer, namanya Kalkilutit. Ini berdasarkan ukuran butirnya saja. Oke, kita masuk ke klasifikasi Vox1962. Nah, jadi klasifikasi Vox1962 ini mengklasifikasikan batu karbonat berdasarkan tiga kelimpahan utama dari batuan karbonat. Yaitu yang pertama, fragmentnya atau alokemnya, sparit, dan juga matrix atau mikritnya. Di sini, untuk hal yang harus kita lakukan pertama sekali dalam menggunakan klasifikasi Vox ini, kita harus tentukan dulu jenis dari alokemnya. Karena akan menentukan nama dari batuannya. Apakah dia intraklas kah fragmentnya? Apakah oolit kah? Apakah fosil? Apakah pellets? Apakah dia direkatkan oleh semen? Atau dia digabungkan oleh matrix atau mikrit di sini? Nah, jadi namanya akan berbeda. Contoh ya, jadi kalau seandainya fragmentnya intraklas dan dia direkatkan oleh semen, maka namanya intrasparit. Nah, tapi kalau dia intraklas, tapi direkatkan oleh matrix atau mikrit, namanya intramikrit. Nah, jadi intrasparit atau intramikrit. Sama kayak yang lain. Kalau dia oolit, dan dia direkatkan oleh semen, namanya oosparit. Nah, tapi kalau mikrit, oomikrit. Nah, jadi namanya macam-macam nih. Kalau fosil, namanya bio. Ya, biosparit, biomikrit. Setelah kita menentukannya, baru kita masuk ke klasifikasi yang benar-benarnya. Nah, jadi ini adalah klasifikasi FOX 962. Bisa kamu lihat di sini, pertama sekali yang harus kita tentukan adalah apakah dia didominasi oleh matrix atau didominasi oleh semen. Nah, kalau seandainya didominasi 2 per 3-nya oleh mikrit, maka kita akan gunakan yang bagian kiri ini. Setelah kita tentukan dia didominasi oleh mikrit nih, kita akan tentukan persen dari alokem-nya. Nah, bisa kita lihat, kalau seandainya alokem-nya itu 0 hingga 1 persen, maka namanya itu mikrit atau disimikrit. Kalau benar-benar 0 persen alokem-nya, namanya mikrit. Tapi kalau seandainya sekitar 1 persen lah alokem-nya, namanya disimikrit. Nah, kita lihat lagi, kalau seandainya alokem-nya 1 hingga 10 persen. Kalau dia 1 hingga 10 persen, namanya akan menjadi fossiliferus mikrit. Sebalik lagi, fossiliferus ini akan bergantung kepada jenis alokem yang dominan. Ini contoh kalau seandainya fosil yang dominan, tapi kalau oid yang dominan, contohnya namanya oomikrit. Kalau intraklas yang dominan, intramikrit. Kayak gitu ya. Jadi, fossiliferus ini nanti bisa diganti sama alokem yang dominan. Oke, kita lanjutkan kalau seandainya 10 hingga 50 persen. Kalau 10 hingga 50 persen, namanya sparse blablabla mikrit. Blablabla-nya bisa diganti. Sparse intramikrit kah? Atau sparse oomikrit kah? Tergantung nanti alokem-nya apa. Nah, kalau seandainya dia lebih dari 50 persen, namanya menjadi pek blablabla mikrit. Pek, oomikrit, plek, intramikrit. Nah, gitu lah ya. Oke, kita lihat di sisi kanan. Kalau seandainya 2 per 3-nya adalah semen. Kalau 2 per 3-nya adalah semen, maka namanya bukan berdasarkan pesan dari alokem-nya. Tapi namanya berdasarkan bagaimana sortasinya. Kalau sortasinya jelek, namanya unsorted biosparit. Tapi kalau bionya sekali lagi bisa diganti ya. Kalau sortingnya baik, namanya sorted blablabla separit. Kalau sangat baik, udah butuhnya membundar akibat abrasi. Namanya rounded blablabla separit. Nah, dari klasifikasi ini juga kamu bisa lihat analoginya kalau kita melihatnya di batuan non-karbonat. Kayak yang tadi, kalau 0 hingga 1 atau 1 hingga 10 namanya claystone. Kalau di batuan sedimen plastik ini namanya claystone. Kalau 10 hingga 50 ini namanya sandy claystone. Jadi, ada penyetaraannya. Tapi meskipun demikian, kita tetap harus menggunakan klasifikasi yang di atas ini. Ini hanya digunakan untuk melihat kesamaannya dengan batuan sedimen plastik. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya masuk ke klasifikasi Dunham 1962. Nah, jadi klasifikasi Dunham ini mengklasifikasikan batuan karbonat berdasarkan yang pertama itu adalah kemas butirnya. Yang kedua, kelimpahan butir karbonat terhadap mikrit. Dan juga pengikat antar butirnya berdasarkan ketika dia terendapkan. Jadi, klasifikasi Dunham ini di tahapan awal kita harus dapat mengidentifikasi apakah batuan karbonat tersebut sudah dari awal terikat antara satu sama lain atau ketika dia terendapkan baru terikat. Karena kalau seandainya dari awal dia bound together, maka nanti namanya adalah bound stone. Contohnya adalah terumbu karang. Terumbu karang itu kan dari awal sudah terikat bentuknya ya, sudah menjadi satu kesatuan. Nah, kalau batuan yang terbentuk dari terumbu karang, yang sudah dari awal satu kesatuan, nanti namanya adalah bound stone. Tapi kalau dia tidak terikat dari awal, kita harus identifikasi apakah dia mengandung lumpur atau enggak. Jadi, say for example, kita ambil ini dulu ya. Jadi, seandainya si batuan ini mengandungi lumpur. Nah, lalu kita lihat lagi apakah dia mud supported atau grain supported. Apakah dia kemas terbuka atau kemas tertutup. Ya, kalau mud supported kan dia kemas terbuka ya, antar partikelnya tidak bersentuhan. Nah, jadi kalau seandainya dia mud supported, kita lihat lagi apakah grainnya itu kurang dari 10% atau grainnya itu lebih dari 10%. Nah, jadi kalau kurang dari 10% namanya mud stone. Kalau lebih dari 10% namanya wax stone. Nah, kalau seandainya dia mengandung lumpur, tapi dia grain supported, dalam arti yang antar butirnya dekat, namanya pek stone. Tapi kalau dia tidak ada mud atau kurang mud, namanya adalah grain stone. Nah, gitu ya. Jadi, ini adalah klasifikasi Dunham. Pendekatannya berbeda antara Dunham sama Fox, tapi tujuannya sama-sama bagus. Selanjutnya adalah special structure dari batu sedimen karbonat. Jadi, ada beberapa struktur yang mungkin hanya kita jumpai di batuan karbonat. Yang pertama itu contohnya adalah stromatolid. Pastinya sudah pernah dengar ya, stromatolid. Stromatolid ini adalah struktur yang terbentuk dari blue-green alga atau cyanobacteria. Bentuknya biasanya hemisphere, bentuknya membulat. Kayak gini gambarnya. Nah, ini adalah contoh dari stromatolid. Nah, ada juga nodule structure. Nodule itu kan kayak bintik-bintik hitam gitu ya. Nah, juga ada ditemukan di batuan sedimen karbonat. Nah, biasanya nodule dengan ukuran beberapa sentimeter wujud pada mikrit. Dan biasanya berasosiasi pada karbonat laut dalam. Seperti itu. Nah, dan selanjutnya adalah stilolid. Nah, stilolid ini adalah bentuk struktur yang bentuknya seperti sutura. Seperti jahitan gitu ya. Bergerigi. As you can see in this picture. Nah, jadi bentuknya bergerigi. Nah, terbentuk akibat pressure solution. Dan ketika ditekan, dia akan membentuk sutura-sutura yang signifikan. Dan ini akan menjadi struktur yang ada di batuan karbonat. Nah, ini juga skema yang menunjukkan tentang bagaimana yang sudah kita bahas tadi sebenarnya. Itu substitusi kation antara CA dan MG. Jadi, kalau seandainya ada substitusi antara CA dan MG. Kalau prosesnya terus berulang-ulang. Dia akan menjadi sebuah struktur yang spesial yang kita sebut sebagai dolomitization. Dolomitisasi. Proses penggantian CA menjadi MG. Dimana MG-nya akan, kalau secara masif. Ya, MG-nya akan menyelubungi si partikel. Dan akhirnya akan ter-cover MG secara keseluruhan. Nah, itu kita sebut sebagai dolomitisasi. Oke, dengan berakhirnya pembahasan spesial structure yang ada di batuan sedimen karbonat tadi. Maka, berakhir sudah sesi perkulian daring pada pertemuan kali ini. Jadi, semoga faham. Sebenarnya, untuk mendapatkan atau untuk mencapai kompetensi yang sama dengan kuliah di luar jaringan itu, perlu adanya penyelesaian-penyelesaian khusus. Salah satunya adalah dengan memberikan tugas. Jadi, anggap saja tugas ini sebagai agar kamu lebih faham tentang materinya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ada pertanyaan?